Sejak dibukanya pendaftaran tes CPNS hingga saat ini belum banyak yang mendaftar Pasalnya jaringan untuk mengakses situs pendaftaran masih sering terjadi gangguan Sejak 26 September pemerintah mengumumkan pembukaan pendaftaran tes CPNS Dalam pendaftar CPNS ini ada dua pendaftaran yang harus diikuti Pendaftaran secara online dan pendaftaran secara manual Untuk pendaftaran secara online saat ini masih banyak kendala yang dihadapi Untuk masuk ke website sscn.bkn.go.id sangat sulit diakses Hal ini diduga terjadi karena situs tersebut diakses secara serentak Hal ini juga diakui oleh Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah Merangin Hingga saat ini baru 24 orang yang telah mendaftar Namun sebenarnya telah banyak yang mencoba mendaftar karena susah masuk Hal ini terjadi karena seluruh Indonesia pendaftaran hanya melalui satu situs saja Kendala yang pertama mungkin bagi pelamar Kalau sekarang itu kan dibuka serentak seluruh Indonesia Mungkin semua pelamar itu akan bertumpu dengan satu situs sscn.go.id Namun untuk para pelamar tidak perlu khawatir Sebab situs tersebut aktif selama 24 jam hingga 10 Oktober mendatang Riko Saputra Jek TV melaporkan